Kita ke informasi lain, Pemirsa, Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan atas terdakwa kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Roma Hurmuzi. Agenda sidang mendengarkan putusan selah. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Jen William di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jen, selamat siang. Bagaimana jalannya sidang siang hari ini? Selamat siang, Bade. Sidang putusan selah atas terdakwa kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Roma Hurmuzi sudah selesai. Dan dalam sidang tadi Majelis Sakit memutuskan menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan dari Roma Hurmuzi maupun juga dari pihak kuasa hukumnya. Ada pun poin-poin yang disampaikan dari nota keberatan atau eksepsi yang diajukan dari Roma yaitu terkait adanya muatan politik dalam perkara korupsi yang menjerat dirinya. Roma menilai bahwa penyidik KPK ini terkesan memproses hukumnya karena ada muatan politik yang berdampak pada berkurangnya jumlah suara yang diperoleh dari P3 pada saat pemilu 2019. Dan juga poin lainnya yang disampaikan dalam eksepsi Roma yaitu terkait pembuktian bahwa dirinya tidak menerima suap dari Kepan Wilkemenak Jawa Timur, Harissa Sandudin, dan juga Kepala Kantor Kementerian Agama Gresik, Muhafak Wirahadi. Majelis Hakim memutuskan untuk tidak dapat menerima nota keberatan yang disampaikan Roma atas poin-poin yang disampaikan tadi. Dan dikatakan untuk terkait pembuktian apakah betul Roma tidak menerima suap itu harus dibuktikan pada saat jalan yang persidangan. Selain itu untuk dari poin-poin eksepsi yang diajukan dari pihak kuasa hukum Roma, pihak kuasa hukum Roma mengatakan bahwa beranggapan KPK tidak berwenang untuk memproses perkara suap yang menjerat Roma tersebut. Kemudian juga pengadilan Negeri Tepikor pada PN Jakarta Pusat dinilai tidak berwenang untuk mengadili perkara yang menjerat Roma karena dikatakan bahwa Roma ditangkap dalam OTT itu di Surabaya dan juga banyak saksi-saksi yang terlibat dalam perkara ini yang beralamat di Surabaya. Jadi yang lebih berwenang untuk mengadili perkara ini itu PN Surabaya. Kemudian juga dinilai dari pihak kuasa hukum Roma bahwa Roma ini menjadi korban dari para pencari jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Dan Majelis Hakim juga memutuskan bahwa poin-poin keberatan yang disampaikan dari pihak kuasa hukum Roma juga tidak dapat diterima. Jadi sekali lagi pada kesimpulannya adalah Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan baik dari Romi maupun dari pihak kuasa hukumnya. Itu artinya persidangan terhadap perkara suap jawab dari jabatan lingkungan Kemenak atas seri dakwa Roma-Romuzi ini akan kembali dilanjutkan Rabu pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Dan Romi didakwa menerima uang swap sebesar Rp325 juta dari Kakanwil Kemenak Jawa Timur, Harisah Sanudin, dan juga sebesar Rp91,4 juta dari Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Grisik, Muafak Wirahadi. Dadeh. Ya, eksepsi Romi ditolak oleh Majelis Hakim. Lalu apa tanggapan Romi atau kuasa hukumnya, Jen? Ya, tadi pada saat selesai persidangan dari pihak kuasa hukum Romi, Maktir Ismail mengatakan bahwa pihaknya akan mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim menolak eksepsi dari Romi dan juga dari kuasa hukumnya. Tadi pada saat usaha persidangan kami juga sempat memintai pendapat dari Romi, Romi mengatakan ia akan mengikuti proses persidangan. Tadi kuasa hukum Romi, Maktir Ismail juga merasa pihaknya keberatan dengan putusan Majelis Hakim untuk menolak eksepsi yang diajukan Romi. Namun sekali lagi pihaknya akan tetap mengikuti proses hukum yang berjalan, itu artinya mereka akan mengikuti proses persidangan selanjutnya yang akan dilanjutkan rabu ke depan dengan agen pemeriksaan saksi. Mereka juga mengatakan akan menghadirkan saksi-saksi yang dapat meringankan atau bisa memberikan kesaktian bahwa Romi tidak menerima swab atau Romi tidak bermenang dalam mengatur jabatan-jabatan di lingkungan kementerian agama atau nanti akan menghadirkan saksi adi charge yang akan dihadirkan di persidangan begitu. Untuk sementara kami kembalikan ke Dada di studio. Baik, Jane William melaporkan langsung dari pengadilan Tipikor di Jakarta.